Intro Seiring dengan minimnya pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Perketat regulasi pajak 10% restoran dan rumah makan di Kota Gandruk Jika surat teguran tak dihiraukan Pemerintah pun tak segan-segan untuk menutup warung maupun restoran tersebut Tidak melampauinya target pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi Membuat dinas pariwisata Kabupaten Banyuwangi Perketat PAD dari pajak restoran dan rumah makan Sesuai dengan perdana nomor 16 tahun 2017 Setiap restoran maupun rumah makan di Kota Gandruk Diwajibkan membebankan pajak 10% dari nominal pembayaran konsumen Dimana nominal 10% itu dibayar oleh konsumen Yang nantinya uang tersebut akan masuk dalam PAD Kabupaten Banyuwangi Menurut Mahren, selaku staf dinas pariwisata Kabupaten Banyuwangi menjelaskan Target pajak rumah makan dan restoran tahun 2018 Kisaran 18 miliar Dengan jumlah kunjungan wisatawan ke Banyuwangi yang naik 500% Pihaknya pun optimis target tersebut bisa terlampaui Namun jika kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan pemilik restoran atau warung tidak bisa sejalan Maka target tersebut juga tidak bisa tercapai Bagaimana orang datang berkondong-kondong perwisata ke Banyuwangi Nginap di Banyuwangi, makan di Banyuwangi Tapi pajak daerahnya tidak masuk Ternyata mayoritas masih belum menerapkan yang pajak daerah 10% Kalau targetnya sih tahun ini 18 miliar per tahun Padahal kalau kita hitung kita ada sekitar 2.000 rumah makan warung di Banyuwangi Ditambah lagi dengan peredaran uang di Banyuwangi sebesar 70 triliun Jika 10 triliunnya merupakan perputaran uang pada restoran dan warung Maka tidak menutup kemungkinan target tahun ini bisa tercapai Namun jika ada restoran maupun warung yang membandel dalam menjalankan peridah ini Selain memberikan surat teguran pemerintah tidak segan untuk menutup warung maupun restoran tersebut Dwi Ruli Hedra Banyuwangi TV melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih